Udah lama gak berpenampilan seperti ini, namun untuk hari ini disengajakan. Kenapa pengen as official as possible. Tahniah, merespons dengan respons yang terbaik ke pemimpinan baru Indonesia di bawah. Pak Prabowo 2024-2029. Setelah mengucapkan sumpah janji, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Merespons pidato kenegaraan Presiden baru kita, Bapak Prabowo. Syukur banget berasa melihat berapi-apinya Pak Prabowo 2014 dan 2019. Satu jam pidato menunjukkan betapa negarawannya beliau. Yang paling saya sukai adalah purpose over matrix. Dari banyaknya yang beliau ceritakan di pidatonya tentang pentingnya untuk memberantas korupsi, pentingnya membuat pejabat-pejabat negara mulai dari pejabat-pejabat negara untuk bersih dari politik KKN. Yang paling saya sukai adalah yang tadi. Apa itu? Purpose over matrix. Kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik. Yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas. Padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Masuk ke 16 negara ekonomi terkuat. Nggak jadi kebanggaan. Kenapa? Karena itu sepeda statistik. Jangan cepat puas dengan angka yang ditunjukkan dengan statistik. Ketika masih ada seorang tua yang kemudian masih berikhtiar setiap harinya, berjuang dengan luar biasa. Itu bukan bangsa yang berdeka, kata beliau. Ini yang dimaksud dengan purpose over matrix. Statistik perekonomian yang menyebutkan Indonesia sudah sampai di titik A, sudah sampai di titik B, ternyata belum jadi indikator kalau kita nggak lihat langsung kondisi di lapangan seperti apa. Pidato yang seperti ini tuh pidato yang dirindukan banget. Kenapa? Karena pidato yang seperti inilah pidato yang memperlihatkan. Pak Prabowo mampu mendefinisikan realitas. Namun bukan cuma mendefinisikan realitas aja. Sebagai seorang leader, beliau juga bisa giving hope. Dan tentu saja ini yang nantinya perlu tervalidasi. Showing the way. Apakah kemudian Pak Prabowo dengan pidato kenegaraannya yang luar biasa memukau itu tervalidasi nanti ke depannya. At least sebelum terjadi bagaimana ke depannya, sahabat-sahabat semuanya melihat pidato kemarin, kita jadi punya harapan baru. Dan harapan itu mesti kita pelihara. Setuju ya? Harapan itu penting untuk membuat kita menjadi punya semangat baru yang akan menjadi ruh di dalam setiap ikhtiar kita. Pak Prabowo nailed it menurut saya di satu jam pidato kenegaraan beliau kemarin. Kabinetnya gemuk. Kabinetnya gemuk banget. Sudah ada menteri, sudah ada wakil menteri, ada utusan khusus, ada dewan penasihat, dan masih banyak lagi. Indonesia adalah negara besar. Dan gak jadi masalah kalau menteri, wakil menteri, jajaran yang membantu presiden, sebanyak itu. Tidak masalah buat saya hari ini. Kenapa? Alasannya make sense. Bisa diterima. Keunikannya hari ini, ada berita. Ahaye bingung mau ngantor di mana. Ah, Mas Ahaye, jangan bingung. Kenapa? Because you are a leader. Barangkali Pak Prabowo mengadopsi bahwa working from anywhere. WFA. Working itu bisa dari mana aja. Dan ketika gak ada kantor, bolehlah bingung. Tapi sebentar aja jangan bingung kepanjangan. Yang perlu kemudian dibingungkan adalah ketika belum ada KPI. Dari jabatan yang kita punya. Belum ada job desk yang jelas. Jabatannya ada, tapi job desknya ngapain? Visi misinya seperti apa? Goals utamanya kayak gimana? Membentuk goals itu dari leg miser ke lead miser, dan aktivitas harian seperti apa? Kemudian belum ada, itu yang perlu membuat bingung. Gak ada kantor, ah it's okay lah. Kita bisa ngantor dari mana aja. Gak ada staff, ya dicari. Kenapa? Karena pasti Pak Prabowo dan Kemenpan RB memikirkan, melazimkan, kalau gak ada tim, ya cari tim yang paling mumpuni, yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membantu Anda sebagai menteri. Kang Hari, gimana dengan Raffi Ahmad? Emang kenapa dengan Raffi Ahmad? Gimana juga dengan Gus Miftah? Emang kenapa dengan Gus Miftah? Ketika setiap orang memiliki kapasitas sesuai dengan tugas yang diembannya, then go ahead. Tapi Kang Hari, ini pembinaan generasi muda. Sementara HC-nya Raffi Ahmad dipertanyakan, karena kampusnya kampus bodoh. Ini yang perlu diperhatikan. Ketika kita memberikan mandat, dan mandat kita kemudian perlu dipertanggungjawabkan tentu saja, pembinaan generasi muda. Tugasnya, pembina generasi muda. Sementara, label yang dimilikinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka, kita sudah boleh bertanya, pembinaan yang seperti apa? Yang akan diembannya dan dijalankannya ke depan. Sekarang, lihat aja. Kemudian, nanti ke depannya, kita supervisi. Apakah itu terjadi? Ataukah cuma basa-basi? Sekarang, jangan heboh dulu. Bersatu dulu, doakan dulu. Tantangan terbesar, Pak Prabowo, selain perekonomian, selain kesehatan, selain pangan, karena di perekonomian, kita memiliki hutang yang jatuh tempo. Di kesehatan, kita punya challenge bagaimana membuat BPJS tetap terjaga, rumah sakit tetap terbayar, orang kaya, orang miskin, boleh sakit dan boleh berobat. Ada satu yang gede banget yang Pak Prabowo hadapi. Apa itu? Penegakan hukum. Nah, wasubillahimindalik, kalau ada prediksi yang menyebutkan bahwa 5 tahun ke depan akan banyak nir-etika di dalam kehidupan bernegara kita, saya tidak ingin itu terjadi. Namun, jikapun ada nir-etika tersebut, kita perlu tahu bahwa itu dimulai dari nir-etika pengangkatan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Sah? Tentu saja sah. Sudah diangkat. Namun, ketika diputuskan perubahan undang-undang, tidak ada urgensi sama sekali. Kita masih punya stok orang-orang muda yang banyak tidak harus mengubah umur. Kita masih punya orang-orang muda yang kemudian berpotensi. Tidak harus anak presiden. Kedepannya, itu yang akan dihadapi oleh Pak Prabowo yang paling besar. Ketika terjadi keanehan-keanehan dalam bidang hukum, karena apa? Nir-etika. Uniknya adalah, etika ini sifatnya subjektif. Menurut saya etis, menurut Anda bisa jadi tidak etis. Menurut saya nggak etis, menurut Anda bisa jadi itu etis. Penegakan hukum menjadi salah satu challenge yang terbesar dari Pak Prabowo. Contoh yang paling dekat adalah doktornya Pak Bahlil yang terkesan dipaksakan sebelum pelantikan. Dokter honoris kausanya Raffi Ahmad yang disinyalir dari kampus yang nggak ada. Nir-etika seperti itu akan kita hadapi lima tahun ke depan banyak-banyak. kata pengamat. Saya percaya Pak Prabowo punya kemerdekaan untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Lantas bagaimana dong respons kita yang bisa kita lakukan untuk kepemimpinan baru Indonesia? Yang pertama doakan. Jika lo ada doa yang pasti mustajabnya doa itu maka aku akan pakai doa itu untuk mendoakan pemimpin-pemimpinku. Luar biasa tugas pemimpin itu. Berat. Pak Prabowo masih berapi-api Pak Prabowo masih bersemangat dan insya Allah beliau merdeka untuk menjaga apinya sampai akhir kepemimpinannya nanti. Namun sesaat lagi Pak Prabowo akan disajikan dengan realitas yang sangat luar biasa. Realitas itulah yang kemudian perlu diemban oleh beliau sebagai kepala negara. Itu berat. Jangan biarkan beliau sendirian doakan banyak-banyak. Mudah-mudahan diantara 280 orang yang mendoakan beliau ada doa yang kemudian didengar oleh Allah SWT dan Allah kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua sahabat-sahabat semuanya jadikanlah diri kita best versions of us. Menjadi kontribusi sesuai dengan profesi kita seperti apa? Saya sebagai trainer apa kontribusinya? Ngetraining mendidik korporate-korporate supaya menjadi korporate yang mampu menghadapi perubahan korporate yang ketika melihat dinamika yang mudah dinamika yang berat bisa tetap merespons pasar sesuai dengan kebutuhannya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan pasar. That's my duty as a trainer. Yang guru jadilah guru yang terbaik. Kang Hari Oktober ini katanya mau ditambah 2 juta bukan gajinya 2 juta. Yes mudah-mudahan itu terjadi. Sebelum itu terjadi do your best. Dokter dan profesi kesehatan penegakan hukum dan lain-lain jalankan dengan kontribusi yang terbaik. Sebagai warga masyarakat apa yang bisa kita lakukan Kang Hari? Bersuaralah dengan lantan bersuaralah dengan bukan cuma lantan tapi sesuai dengan data fakta dan ini yang penting kesantunan. Karena saya setuju dengan pidato kenegaran beliau politik yang santun adalah politik budaya bangsa kita. Namun juga kesantunan tidak meniadakan kecerdasan kekritisan yang kita punya. Tetaplah kritis tetaplah santun. Mendoakan Pak Prabowo dan seluruh jajarnya bisa membawa negara kita tereskalasi bukan cuma secara matriks hitung-hitungan statistik tapi juga mencapai kepada purpose-nya. apa itu yang saya tangkap kemarin adalah menjadi negara dan bangsa yang benar-benar merdeka. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.